Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sehingga lewat 40 waktu Indonesia Tengah. Awalnya ibu tersebut hendak mengungsi ke rumah ketua RW setempat lantaran rumah mereka tergenang banjir. Namun saat hendak mengungsi, ibu yang tengah menggendong bayinya itu terpeleset dan jatuh ke selokan hingga terseret derasnya arus banjir. Beruntung ibu tersebut berhasil diselamatkan warga setelah terseret arus sejauh 25 meter. Namun naasnya bayi yang dikendongannya terlepas dari genggaman sang ibu hingga terseret arus banjir. Warga setempat berupaya mencari bayi itu dengan menyisir selokan namun tak kunjung ditemukan. Hingga tim SAR turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Bayi itu akhirnya ditemukan pada pukul 8 lewat 25 dalam kondisi telah meninggal dunia. Pusai terseret arus sejauh 50 meter dari titik awal mereka jatuh. Setelah dievakuasi, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga.